sel yang digunapi sehingga mudah dia memasukkan informasi itu dan diberima informasi dari sel itu informasi kandungan yang kandungan yang kopi ini jadi itu yang bisa membuat memanipulasi sel bahannya itulah ya artinya memanipulasi sel sehingga dia, oh ini teman jadi bisa saya buka untuk teman saya berarti Corona dapat menyerang sel-sel-sel-sel karena karakternya itu cocok dengan sel-sel-sel-sel-sel-sel karena kan memang kunciannya itu seperti yang dibilang keangga memang protein bahannya bahannya proteinnya itu sama nah pertanyaan selanjutnya kenapa sel harus punya kunci ya itu ya kenapa dia harus punya semacam itu kunci itu apakah itu hanya untuk mengistilahkan kunci sama gembok tapi apakah itu ada gunanya bukan sel punya kunci kalau kita bilang punya kunci berarti kan dia yang berfungsi untuk membuka maksudnya kenapa apa pentingnya sederhana kenapa dia memiliki gembok untuk untuk proteksi dari apa ini tutup aja maksudnya, apa ini harus ada gembok, kalau gembok kan ada caranya membuka berarti dia punya inti intinya itu bisa dibilang kata karun yang perlu dijaga karena itu yang nanti memperbanyak atau memperbaharui sel-sel kita sama kayak kita kan ketika dilahirkan itu ada pembelahan sel pembelahan sel dia punya otak-ortaknya sendiri otak sel paru-paru sel jantung sel otak sel kaki sel tangan itu semuanya awalnya punya kayak ibu ibunya sel sendiri-sendiri nah dari sanalah ingin dilindungi karena terlalu rapuh jadinya ada kuncian atau pelindung protein ya itu dah masalahnya maksud saya kenapa harus ada kuncian kok gak dinding aja itu maksud saya bedanya kenapa harus ada pintu jadinya kalau ada gembok kan ada pintu berarti ada caranya masuk kenapa gak dinding aja yang gak ada pintunya gitu seperti ini karena kan virus itu cara bertahan hidupnya adalah mencari inangnya inangnya ya kan itulah kenapa sebenarnya itu tidak ada gembok secara ini ya gembok dia menyediakan gembok untuk dibuka enggak tapi dia hanya untuk melindungi inti selnya biar tidak diganggu oleh bakteri-bakteri lain karena kan tahu bahwa manusia itu terdiri dari banyak bakteri kan dia ingin melindungi itu juga walaupun bakteri itu membantu ini lagi ke virusnya jadi karena virus itu berkembang agar dia bisa bertahan dia seperti berevolusi mencari tahu bagaimana caranya agar saya bisa memperbanyak diri nah bagaimana caranya saya memperbanyak diri ternyata setelah evolusi itu selama bertahun-tahun lamanya dia menemukan bahwa dengan cara saya menumbuhkan protein protein yang sama dengan sel misalnya sel paru-paru menumbuhkan protein sel yang sama dengan paru-paru itu dia bisa membuka sedikit penjagaannya itu penjagaan gembok itu itu yang saya saya ngerti seperti itu kenapa saya bertanya seperti itu biar teman-teman tahu bahwa istilah gembok itu hanya dipakai untuk kapan saja kalau kita memandang oh ternyata itu banyak ada pintu berarti virusnya kan gitu banyaknya karena ada gembok karena gembok hanya ada di pintu jadi itu yang kadang-kadang bisa menyesatkan kita kan pengetahuannya itu mungkin ada dua yang misalnya yang lebih sederhana yang ada dua tadi yang yang pertama itu adalah kita kayaknya perlu tahu di apa namanya sel itu permukaannya gimana apakah memang kayak kemarin di videonya itu kan semuanya rata terus kemudian ada kayak kuncian-kuncian gitu apakah kayak gitu atau memang permukaannya itu kayak terbuka gitu kayak terbuka maksudnya dia membentuk tapi terbuka ada lapisannya tipis kayak gitu kalau kalau kayak gitu kan memang memang tidak sebetulnya tidak ada kunci dan tidak ada gembo kalau misalnya terbuka kayak gitu dan tadi ketika keluar kata inal itu saya berpikir lagi mungkin mungkin kayak tanaman tanaman atau pohon yang ditumbuhi sama parasit benalu benalu kayak gitu nah pohon itu sebenarnya tidak menyediakan pintu dia untuk dimana dia bisa masuk untuk menyerap gininya tapi memang ketika dia nempel aja dia si benalu ini menemukan cara untuk masuk itu sedarnya itu bukan karena pintunya tapi karena memang itu karakternya itu yang sesuai jadi dimanapun dia entah di atas di atasnya atau di bagian atas pohonnya atau bagian bawahnya dia bisa tetap tumbuh itu siang ya tadi tika tika tika